Puluhan siswa warga suku anak dalam Jambi di wilayah Desa Pinang Tinggi, Kecamatan Bahar Utara, Mor Jambi. Diketahui enggan bersekolah, selain akibat akses jalan yang rusak para, bahkan saat belajar, siswa tidak mempunyai sarana meja dan kursi dan buku tulis. Inilah kondisi jalan menuju Desa Pinang Tinggi, Kecamatan Bahar Utara, Mor Jambi. Akses jalan ini merupakan satu-satunya akses jalan menuju wilayah Desa Pinang Tinggi, Mor Jambi, yang 90% penduduknya merupakan warga suku anak dalam Jambi. Inilah alasan utama banyak anak putus sekolah. Selain itu, keterbatasan mobiler menjadi faktor sehingga warga bersama dinas pendidikan setempat terpaksa harus mengirim bantuan mobiler seperti meja dan kursi kepada puluhan siswa dari warga suku anak dalam Jambi. Tidak hanya itu, kendaraan yang membawa fasilitas bangku dan kursi serta alat tulis terjebak dalam rusaknya jalan di wilayah ini. Selain licin, banyaknya lubang di tengah jalan membuat kendaraan susah melalui akses tersebut. Sehingga terpaksa warga dan pihak dinas terkait melangsir bangku dan kursi dengan kendaraan sepeda motor untuk bisa sampai di kampung warga suku anak dalam Jambi di wilayah Bahar Utara. Kendatipun saat belajar mereka hanya duduk di lantai, wajah suka dan ceria langsung terpancar pada puluhan siswa warga suku anak dalam ini saat bantuan bangku dan kursi serta alat tulis tiba. Mereka telah lama enggan bersekolah karena sarana belajar yang sangat kurang dan tidak mampu membeli buku tulis serta seragam sekolah. Selain jarak tempuh ke sekolah jauh, akses jalan rusak menjadi kendala bagi anak usia sekolah di wilayah tersebut. dengan adanya bantuan ini, apa yang dirasakan ini? Senang. Senang ya. Ini apa saja tadi isinya? Ini kan kita sudah dapat kursi dan meja nih, gimana? Senang ya. Kendala tadi kita mau pendistribusian meja, kursi, lemari, dan papan pulis tapi ada kesediaan masyarakat untuk berkotroyong mengangkat rabot atau mobilar tadi ke desa Tenggara Lumung. Ini hasil pantuan kita ke lapangan, kita dapatkan beberapa anak kita yang tidak bersekolah yang sebelumnya mereka sekolah, di SD terdekat. Dampak COVID kemarin, sekolah di rumah, setelah kita kembalikan, ada keengganan mereka. Dan juga faktor transportasi dan usun mereka mau menutup sekolah. Hingga saat ini pihak Dinas Pendidikan Muara Jambi terus melakukan sosialisasi dan himbawan agar warga siswa suku anak dalam tidak putus sekolah. Novia Putri Sanjaya, Cek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!